Heboh London Fashion Week tanggal 15 hingga 16 September 2023 menghina negara Arab Saudi dan Cina. Beredar sejumlah foto dan potongan video, penggelaran London Fashion Week 15 hingga 16 September 2023 banyak mendapat kritikan dan mungkin akan terjadi kemarahan terhadap penyelenggara. Pasalnya, dari akun Twitter Vanity's Vault diterjemahkan dari bahasa Inggris. Peradaan model Mawalola SS24 menampilkan rok mini dengan gambar bendera Saudi. Bagi yang belum tahu, kaligrafi Arab yang ada di bendera Saudi kebetulan merupakan kalimat syahadat umat Islam serta dua ayat Al-Quran. Saya bertanya-tanya apakah tim desain mengetahui informasi ini. Lalu akun Twitter Vanity's Vault memposting sejumlah foto yang menjelaskan aksi memanfaatkan tulisan Al-Quran atau Arab juga terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Ini bukan pertama kalinya hal ini terjadi dalam dunia fashion. Di Chanel SS94, Karl Lagerfeld menunjukkan berbagai penampilan menggunakan ayat-ayat Al-Quran yang membuat marah komunitas muslim. Pada saat itu, dia kemudian mengakui bahwa menurutnya ayat-ayat tersebut adalah sebuah puisi meminta maaf. Lalu apa itu London Fashion Week LFW? Dari Wikipedia Bahasa Indonesia, Encyklopedia Bebas, Pekan Mode London adalah pagelaran pekan mode yang digelar di London dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Februari dan September. Digelar sejak 1984, pekan mode ini merupakan salah satu dari empat besar pekan mode dunia, bersama dengan pekan mode New York, pekan mode Milan, dan pekan mode Paris. Pekan mode London digelar dua kali dalam setahun di Somerset House, London, bulan Februari untuk peragaan busana musim autumn winter dan bulan September untuk musim spring summer. Pekan mode London biasanya diadakan tepat setelah pagelaran pekan mode New York dan sebelum pekan mode Milan. Jika kejadian ini tidak segera dilayangkan protes dan tindakan, maka cara-cara menghina memalui karya desain pakaian akan terus terjadi di tahun-tahun berikutnya. Semoga negara China dan Arab Saudi cepat bereaksi keras. Editor Deddy Suwada